Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sejawat tenaga kesehatan dimanapun Anda berada Anda kebergembira dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI terkait dengan STF dimana pemohon STR mulai 1 Juni 2021 telah dapat mencetak sendiri STR-nya di lokasi masing-masing Mau tahu apa dasarnya dan bagaimana caranya? Terus tonton video ini sampai selesai Tentu sejawat semua sudah tahu alamat website KTKI Tinggal diketik saja di URL-nya www.ktki.camcast.go.id Inilah website ktki.camcast.go.id Di samping kanan bawah ini terdapat menu aplikasi STR online versi 2.0 yang sudah sangat familiar Anda kenal Informasi yang akan disajikan dalam video ini adalah berita baru terkait dengan telah dapatnya pengusul KSTR mulai Juni 2021 telah dapat mencetak STR secara mandiri di masing-masing lokasi sejawat semua Berikut ini videonya Sejawat semua Baru-baru ini MTKI dan KTKI mengeluarkan surat edaran nomor KTN 0502-1-3326-2021 tentang penerbitan surat tanda registrasi elektronik atau ESTR Apa yang menarik dari surat edaran ini? Mari kita lihat Surat edaran ini adalah dalam rangka Percepatan pelayanan perlebitan STR kepada tenaga kesehatan Beberapa peraturan perundangan yang menjadi pertimbangan Antara lain adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 Peraturan perintahan nomor 82 tahun 2012 Dan peraturan menteri kesehatan nomor 83 tahun 2019 Ada beberapa hal yang mengembirakan dalam surat edaran ini Terutama kita lihat di poin 3, 4, 5, dan selanjutnya Pada poin 3 disebutkan bahwa setelah proses penandatangan elektronik oleh MTKI Yang selanjutnya dilakukan oleh ketua konsil masing-masing tenaga kesehatan Maka tenaga kesehatan dapat mencetak ESTR di tempat masing-masing Dengan menggunakan printer warna dan kertas A4 80 grat Yang keempat Dalam hal cetak ESTR dan legalisir ESTR Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan 1 kali cetak ESTR Dan 2 kali cetak legalisir ESTR Yang kelima Hasil cetak ESTR dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum Dan dapat digunakan dalam persyaratan yang membutuhkan lampiran STR tenaga kesehatan Nah silahkan dibaca poin lain dalam surat edaran ini Surat edaran ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021 Ditandatangani oleh Ketua MTKI dan Sekretaris KTKI Sekarang bagaimana cara mencetak ESTR di tempat masing-masing? Langkah-langkah cetak ESTR Pastikan bahwa dokumen Anda sudah dinyatakan valid Telah membayar PNBP Telah ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Divisi MTKI Maka NAKES dapat mencetak ESTR dengan langkah sebagai berikut Login ke dalam aplikasi Masuk ke langkah 5 Cetak ESTR Lengkapi kode ETP Test Print Kemudian cetak ESTR dan legalisir Selesai Jadi langkahnya mudah Yang pertama Login ke aplikasi ESTR Dan cek status Untuk mencetak ESTR Pastikan Anda telah mendapat email berisi nomor STR Kemudian masuk ke aplikasi melalui KTKI.camcash.go.id Menggunakan email dan PIN yang telah didapatkan Pastikan perangkat komputer atau laptop yang digunakan sudah terhubung Dengan mesin pencetak atau printer yang berwarna Dan menggunakan kertas A4 80 gram Kemudian pilih menu cek status Perhatikan Icon Tombol cek status Berikutnya tahap 2 adalah Masuk ke langkah 5 Yaitu cetak ESTR Setelah usulan registrasi ESTR masuk ke langkah 5 Kemudian klik cetak ESTR Untuk melakukan cetak dokumen ESTR Satu lembar Dan dokumen legalisir Dua lembar Ini tombol cetak ESTR Langkah 3 Lengkapi kode OTP Masukkan kode OTP ke halaman Yang ada di aplikasi STR Yang ada di aplikasi STR Saya beri contoh Contoh OTP yang dikirim ke email pemohon Ini adalah contoh OTP Kemudian masukkan ke dalam alaman aplikasi STR Kode OTP akan dikirim ke email pemohon Berupa 6 minit Dan hanya berlaku selama 5 menit Jadi pastikan persiapannya lengkap Printer berwarna Kemudian kertas A4 80 gram Langkah keempat adalah Test Print Test Print ini bertujuan untuk menghindari Kesalahan cetak STR Dan kesalahan legalisir STR Klik Test Print Ini icon untuk Test Print Kemudian Klik tombol yakin Untuk Test Cetak Ini tombol yakin Kemudian pastikan Tinta printer berwarna Sudah tersedia Ukuran kertas A4 80 gram Printer di cek Kemudian warna Pilih color Kemudian Ukuran kertas A4 Lalu Klik tombol Print Langkah kelima adalah Cetak ESTR dan legalisir Klik dokumen yang akan dicetak Misalnya Dokumen ESTR Kemudian Muncul draft STR Pastikan pengaturan printer sudah sesuai Kemudian Klik Print Ingat Cetak atau Print STR Hanya bisa dilakukan Satu kali Ini adalah Gambar draft STR Selanjutnya Setelah dokumen dicetak Maka Icon Akan berubah Pudar Ini adalah Icon STR yang tadinya jelas Sekarang berubah Jadi pudar gambarnya Setelah itu Sudah selesai Cetak STR Maka Anda bisa lakukan Cetak dokumen Legisir Dengan cara yang Sama Seperti Mencetak ESTR Kemudian Bagaimana mengecek Keaslian data STR Download terlebih dahulu Aplikasi barcode atau QR Code Scanner di Android Lalu gunakan aplikasi Barcode atau QR Code Scanner pada Android Atau aplikasi Bixby Vision atau lain Lalu arahkan kamera ke QR Code yang terdapat di STR Ini dia QR Code nya di STR Lalu klik link yang muncul dengan alamat ktki.campus.go.id Apa kemungkinan hasil pengecekan keaslian data melalui Scanner QR Code tadi itu Ada tiga kemungkinan Pertama STR valid dan aktif akan muncul tanda checklist hijau Ini dia tanda checklist hijau Yang kedua STR tidak aktif atau expire akan muncul tanda seru orange Ini dia Dan yang ketiga STR tidak ditemukan akan muncul tanda silang berwarna merah Ini dia Tandanya Demikian video tutorial bagaimana mencetak STR dan legalisir STR Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih menonton! Terima kasih